selamat menikmati di ajak untuk berkunjung ke rumah sakit pendidikan di kota Kobe kayak apa sih? yuk kita lihat Man Jelasin Man ini apaan Man? Halo, halo gue Hilman nih ada kelasnya Bang Jiki ini kita ngeliat ini Kobe University Hospital jadi kebetulan dapet kesempatan sekolah PSG di sini, di kardiofaskular di jantung, nah ini sekarang kita melihat, ini rumah sakitnya di dalamnya ada fakultas kedokterannya, kalau yang di sana ini research facility ini research facility ini fasilitas buat researchnya segini gede ya? gede banget ini buat berbagai macam departemen nih? macam-macam, dari klinis, pre-klinis semua ada mulai dari biokimia biokimia, signaling, fisiologi semua ada genetik semua ada genetik semua ada lengkap tadi katanya ada kebun binatangnya buat nyimpen tikus babi ada lagi red sama kelinci masuk ke sembarangan nggak? masuknya harus ada kodenya harus punya kartu, identitas juga tuh, jadi katanya buat masuk ke situ kita perlu hati-hati apa, keamanannya ketat banget ya? ketat karena takutnya itu tikus lepas lepas berbahaya itu tikus nggak berbahaya karena dia udah di utak-atik utak-atik jadi dimutas udah mutas nanti kalau dia gigit orang dia kawin dengan tikus lain berbahaya kita lihat kedalaman yuk yuk kedalam nah ini teman Hilma nih ini kalau kita lihat di sini ada yang pakai sepeda ya ke universitas atau ke mana-mana oh itu purpose ini dulu saya juga jaman resident di RSCM saya pakai sepeda loh nah ini kita ke kumpul-empat kumpul-kumpul mahasiswa tapi lagi tutup karena hari Minggu sekarang hari Minggu jadi kita ke tempat kumpul-kumpul mahasiswa ini tempatnya nih saya nongkrong di sini mahasiswa tuh ada tempat tempat duduk terus ada tempat nyetak itu di ujung ada tempat nyetak buat diskon mahasiswa jadi kalau mau beli tiket kereta bisa dapat diskon di situ jadi mahasiswa di sini fasilitasnya oke banget ya? oke banget oke banget buat makan apa segala macam buat minjem-minjem murah meriah oh murah meriah oke ntar kita bahas tentang masalah sekolah di Jepang kita muter sini dulu kita muter sini rumah sakit kali ya ayo rumah sakit ya nah ini kita udah sampai di depan Kobe University Hospital ini petanya nih tuh jelasin Man tentang ini boleh apa rumah sakitnya jadi kalau FKW atau kedokteran Universitas Indonesia punya RSCM Kobe University fakultas kedokterannya punya Kobe University Hospital atau mungkin Air Langga punya RSUD STOMO Kobe University punya Kobe University Hospital nah disini ya seperti umumnya rumah sakit tersier lengkap semua dari pelayanan non-bedah apa yang biasa seperti penyakit dalam neurologi anak dan lain-lain sampai pelayanan bedah juga ada lengkap semua ya rumah sakit pendidikan ini ya kita masuk nih lihat nih tapi rumah sakit pendidikan ya meskipun ya memang minggu sih tapi sepi ya memang sepi karena ya semua pelayanan penyakit yang simple-simple itu sudah diselesaikan di level primer dan sekunder sehingga tersiarnya hanya untuk penyakit-penyakit yang kompleks oke yuk kita lihat kalau Jepang dari kiri atau dari kanan bacanya dari kiri oke saya bisa bahasa Jepang ya lihat Kobe University Hospital Main Building itu dia kemana kita sekarang masuk yuk yuk kita masuk yuk wah kesan pertama saya masuk ke lebih rumah sakit ini bersih banget kemudian semuanya tertata dengan rapih dan yang penting ini aura rumah sakitnya kayaknya gak terlalu berasa ya rumah sakit ini wangi harum dan sepi banget sih rumah sakit jadi ya karena masalah-masalah penyakit yang mendatang batuk diare muntah semua beresnya di pelayanan primer dan sekunder sehingga disini untuk penyakit kompleks memang mungkin pada pasien lanjut usia seperti itu yang mempunyai masalah banyak baru dikirim ke sini ya mungkin istilahnya kalau kayak kanker di stadium akhir gitu ya untuk pelayanan internasional disini pasiennya jadi ada buat pelayanan internasional ya pasien center internasional ya karena hari minggu polikinik di bulan macam-macam saya ini tapi yang pasti di rumah sakit ini gak ada yang kayak pagi-pagi jual air panas air panas tapi hari-hari lu sendiri banyakan di rumah sakit ini apa di tempat riset tadi di tempat riset kita banyakannya kita kadang-kadang aja kesini kalau ada panggilan karena kan memang butuh license khusus untuk mengobati benar kita disini paling hanya untuk pemeriksaan seperti itu ini tempat kumpul-kumpul apa kalau pasien kan tentunya bosan juga jadi bisa kesini pasien untuk istirahat seperti itu oh ini kayak pasien meeting room gitu ya kita bawa-bawa tiang infus gak apa-apa oke tempat ngumpul ya betul-betul gak ada kadang-kadang biasanya ada pasien pesan yang botol-botol tiang infus sekalian kesini tapi gak ada yang eh infus lu rasa apa coba tukeran gak ada ini di Indonesia belum ada kayaknya gini ya mungkin bisa di aplikasikan oke artinya bikin rumah sakit yang lebih nyaman betul sekarang sih alhamdulillah udah cukup nyaman ya udah lebih nyaman cuma kita bisa tingkatin lagi tenis aja tuh ada masukin situ gak tau juga sih apa sih namanya tenis terkenal jepang nampaknya ini biasanya untuk apa penjelasan pada pasien keluarga pasien untuk edukasi counseling seperti itu itu biasa dilakukan disini oh jadi setelah penjelaskan penyakit seperti itu apa rencana pengobatan rencana pemeriksaan dijelaskan di ruangan khusus oke jadi gak serta-merta ketemu dokter keluar puli klinik selesai gitu jadi kalau kan disini karena penyakit-penyakitnya kompleks butuh untuk penjelasan yang lebih rinci lah seperti itu terutama kepada keluarga oke jadi apa servisnya oke jadi setelah pasien pulang ini apa harus dilakuin boleh makan apa enggak gimana segala macam yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan nanti bisa sama dokternya ada istilahnya pertemuan keluarga seperti itu intinya komunikasi oke nah ini adalah meja informasi publik ya jadi di meja ini ada informasi yang disampaikan untuk publik tapi dalam bentuk yang menyenangkan karena kenapa karena disini ada gambar kartun-kartunnya nih ya meskipun saya gak ngerti ini saya paham lah inti-intinya adalah informasi untuk masyarakat awam pen tisunya terus kalau kumur-kumur eh apa jangan lupa kumur-kumur kenapa sih cuci tangan ya orang Jepang kalau abis pergi dari mana terus anaknya tuh disuruh kumur-kumur itu biar apa sih eh ini sebagai dokter ya kan sering kayak gitu kayak di kartun-kartun kalau abis pulang suruh-suruh umur-umur umur-umur dulu baru dia baru boleh tidur siap iya mungkin kan karena kan dari kan dia gak ngerti di sekolah makannya apaan iya kan biar abis mau tidur siap segala macem kan biar giginya gak bolong biar giginya gak bolong bukan karena apa namanya kayak sakit tenggorokan apa gitu iya enggak juga sih itu bahasa cuci tangan itu cuci tangan sebenarnya kita kiri ya jadi gitu deh yang namanya rumah sakit apa namanya rumah sakit pendidikan ini di Jepang kurang lebih semuanya sih sama bagus banget ya rapih tertata semuanya dibikin nyaman dan semuanya dimanusiakan nah terus di rumah sakit ini juga karena menyatu sama pendidikan ada untuk PhD doctoral course ada pengumannya juga ada papan pengumannya nih ada kuliah-kuliah apa aja yang spesial kemudian ada special lecture kemudian ada live show untuk tindakan-tindakan apa itu juga ada disini semua diampilkan disini atau kemungkinan apa ada simposium juga ditempel disini kalau yang ingin ikutan untuk master course disana tuh kalau mau lihat ini ada molecular biology of pediatric cancer ini boleh kalau mau ikutan bebas mungkin penyakit yang jarang tapi disini juga dibahas ya memang apa namanya dunia kedokteran gak ada habis-habisnya iya tuh oke kayaknya gitu dulu sekarang kita ke tempat lain kita akan bahas di video yang berikutnya ya itulah tadi Kobe University Hospital Insya Allah akan ada rumah sakit-rumah sakit lainnya yang akan saya kunjungi dan kita akan lihat sama-sama ini mini mini class ini class ini class ini class ini 4 cilinder wah orang dengan forces ya iya ya iya ya